Halo, saya Koko Bear. Oh wow! Dan ini adalah build Setos, lengkap dengan pembahasan talentnya, kombo dan energi recharge-nya, analisis weapon dan artifact-nya, serta rekomendasi tim dan juga analisis konstelasinya. Dan ini adalah list material untuk kamu yang mau build Setos kamu. Nah, sebagai gambaran, Setos adalah karakter on-field TPS yang memiliki 2 sumber damage. Pertama adalah charge attack level 2-nya, dan kedua adalah serangan di mode burst-nya. Kedua sumber damage ini scaling dari attack dan juga elemental mastery, yang mana elemental mastery adalah stat yang lebih dominan. Dan karena hal inilah, akan sangat optimal kalau kita bermain di tim yang memang mengandalkan reaksi, entah itu agravate ataupun hyperbloom. Pertama, kita bahas untuk talent-nya dulu. Untuk talent normal attack, Setos akan memberikan damage physical kepada musuh, yang mana si damage physical ini bisa berubah menjadi damage electro kalau kamu mengaktifkan burst-nya. Untuk charge attack ini, ada 2 tingkatan, yang mana di level 2-nya, damage charge shot ini akan memberikan damage yang scaling dari attack dan juga elemental mastery-nya. Ada 2 hal yang perlu kamu ketahui. Waktu charge attack Setos mencapai level 2-nya, Setos akan diam di tempat dan tidak bisa berjalan ke sana kemari. Terus kedua, untuk charge attack ini mencapai level 2-nya, membutuhkan waktu yang relatif sangat lama. Tapi, bisa menjadi instan selama ada minimal 20 energi di botol burst Setos kamu. Dan waktu ditembakkan, maka 20 energi akan dikonsumsi. Nah, spesialnya dari charge attack level 2-nya ini, si damage-nya akan ditambahkan sebesar 700% dari total elemental mastery-nya Setos. Tapi, hanya berlaku untuk 4 charge attack level 2-nya saja, dan tidak lebih dari 5 detik setelah si charge attack pertama kena kemusuh. Si Ascension 4 ini bisa didapatkan lagi 15 detik setelah charge attack pertama kena kemusuh. Untuk skill-nya, Setos akan memberikan damage electro secara area dan mundur ke belakang. Untuk damage-nya, sebenarnya relatif sangat minim, atau kita bisa bilang, skill ini hanya bertujuan untuk menghasilkan 3 partikel elektro dan memberikan 12 flight energi. Tapi, untuk kamu bisa mendapatkan si 12 flight energi ini, skill Setos harus memicu reaksi yang berhubungan dengan elektro. Nah, untuk burst-nya, selama 8 detik setelah diaktifkan, semua serangan normal attack Setos akan menjadi damage elektro, yang mana si damage-nya akan dianggap sebagai damage charge attack. Gaknya itu, semua damage normal attack elektro ini akan ketaman sejumlah elemental mastery Setos, yang mana si jumlah elemental mastery ini meningkat berdasarkan level talent burst-nya. Nah, untuk prioritas talent-nya, prioritaskanlah untuk kamu menaikkan level burst dulu, dan normal attack kemudian. Burst untuk scaling elemental master-nya yang mana lebih dominan, sedangkan normal attack untuk scaling attack-nya. Sedangkan untuk skill, tidak dinaikan sama sekali juga sebenarnya gak ada masalah, mengingat kontribusi damage-nya tidak lebih dari 5%, alias lebih untuk menghasilkan partikel dan energi aja untuk Setos, yang mana si flight energi ini tidak mengikuti level talent skill Setos. Nah, untuk masalah crown, mengingat damage-nya nanti akan ketaman, entah itu dari reaksi agravate ataupun hyperbloom-nya, memberikan crown akan memberikan perbedaan yang sangat minim, sehingga kurang kokober anjurkan. Malahan, kokober lebih menganjurkan untuk kamu melevel 90-kan Setos kamu, karena perbedaan total damage Setos di tim agravate-nya dari level 80 ke 90 mencapai sekitar 10%-an, sedangkan hyperbloom-nya bisa mencapai 34%. Nah, untuk gameplay-nya ada 2, charge attack level 2-nya dan juga di mode burst-nya, tapi kokober lebih merekomendasikan untuk kamu bermain di mode burst-nya aja. Nah, alasan kenapa kokober kurang merekomendasikan style bermain charge attack level 2-nya, anggaplah di kondisi burst penuh, terus kamu gunakan charge attack 1x, skill dan charge attack 3x lagi, total damage-nya tidak bisa mengungguli damage dari bermain di mode burst-nya, yang mana setelah kokober hitung, perbedaan damage-nya hampir sekitar 40%, walaupun memang dengan durasi yang berbeda. Maka dari itu, buat kamu yang belum C6, awali rotasi dengan 3 karakter di tim kamu dulu, lanjutkan dengan skill, terus burst, dan lakukan spam normal attack 2x, dan lakukan jump cancel atau dust cancel, sampai durasinya habis. Sesudah itu, akhiri dengan skill lagi, serap partikelnya secara on-field, dan bergantilah karakter. Ingat-ingat, selalu awalin dan akhiri dengan skill untuk setos. Jadi, partikelnya bisa lebih banyak. Nah, alasan kita tidak melakukan normal attack tahap ketiganya adalah, jeda waktu si normal attack kedua ini, agak lama untuk mencapai ke normal attack ketiganya. Sebelumnya, Mepo Store, tempat top-up Genshin Impact, Honkai Starrel, dan berbagai macam game lainnya, yang legal, aman, dan terpercaya. Khusus untuk Battle Pass, kamu bisa top-up via login ID aja, tapi untuk yang lain, kamu cukup pakai UID aja. Metode pembayarannya juga sangat lengkap, dan jangan lupa, gunakan kode promo KOKOBERYETE buat dapetin potongan 2% lagi. Murah dan gampang kan? Yuk, langsung aja top-up di MepoStore.id, dan pilih metode top-up yang nyaman sama kamu. Nah, sekarang kita bakal bahas konstelasinya. Buat KOKOBERYETE pribadi, channel Seto sudah berfungsi dengan baik di tim yang tepat. Nah, dari konstelasin 0 ke konstelasin 5-nya, khusus di tim Agravet Murni, kenaikan untuk damage dari charge attack level 2-nya, sekitar 30-35%. Tapi kalau kamu mengandalkan damage di mode burst, maka kenaikannya ada di sekitar 40-45%. Dan kalau kamu main di tim Hyper Bloom, bedanya sekitar 20-25% damage aja. Apalagi untuk beberapa konstelasinya, agak situasional untuk kenaikannya, yang mari kita bahas satu persatu. C1 akan membuat critical rate charge attack level 2-nya meningkat 15%, yang sebenarnya baru kerasa waktu udah jadi C6. Untuk C2-nya, gampangnya bakal buat Setos dapet 30% elektrodemis bonus. Tapi, ada syaratnya, yaitu kamu harus bisa memicu 2 dari 3 syarat ini. Kondisi pertama adalah charge attack level 2, kedua, memicu reaksi elektro dari skill-nya kalau burst-nya nggak penuh, dan ketiga, mengaktifkan burst-nya. Konstelasin 3 akan meningkatkan telonormal attack-nya, yang mana baru bermanfaat pas udah konstelasin 6, ketika kamu akan menggunakan charge attack level 2-nya. C4 akan kasih buff 80 elemental mastery untuk satu tim-nya, dengan syarat, serangan charge attack level 2 atau normal attack di mode burst kena ke minimal 2 musuh. Konstelasin 5 akan meningkatkan 3 level talent burst-nya, yang mana cukup terpakai karena meningkatkan elemental mastery tambahan untuk damage di mode burst-nya. Dan konstelasin 6 akan membuat charge shot level 2-nya yang mengkonsumsi 20 energi akan dikembalikan 1 kali. Jadi, buat kamu yang mau menggunakan combo burst-nya, kamu bisa selipkan 1 kali charge shot level 2 di awal, terus masuk ke kombo skill, burst, spam 2 normal attack sampai habis skill, dan berganti karakter. Tapi khusus untuk kamu yang pengen menggunakan gameplay charge shot-nya aja, sekarang, kamu bisa langsung charge shot 4 kali tanpa perlu kamu menyelipkan 1 kali skill di tengah-tengah charge shot kamu. Nah, sekarang untuk energinya. Setos bisa menghasilkan 3 partikel elektro dari skill-nya, plus 12 flight energy kalau si skill-nya memicu reaksi yang berhubungan dengan elektro. Dan karena cooldown skill yang relatif pendek di 8 detik, Setos kamu bisa melakukan 2 kali skill dalam rotasi pendek di 16 detiknya. Di tim solo elektro, Setos bisa perform dengan 130% energi recharge saja. Sedangkan di tim double elektro, 100% sampai 110% saja cukup untuk Setos kamu konsisten masuk ke mode burst-nya. Dan jujur, inilah hal yang Koko Bear suka dari Setos, dimana energi recharge-nya sangat mudah tercapai sekalipun di tim solo elektro. Sekaligus, karena Setos bisa melakukan 2 kali skill dalam waktu yang sempit, hal ini membuat si karakter elektro kedua kamu juga terbateri dengan baik karena mendapatkan 6 partikel elektro plus adanya elektro resonance. Nah, sekarang kita akan bahas artifaknya. Setos bisa dimainkan di 2 tim, yaitu Agravate ataupun tim Hyperbloom. Dan artifak terbaiknya adalah 4 set Gilded Dreams. Dengan Sense Elemental Mastery, Goblet Electro Damage Bonus atau Elemental Mastery, dan Circled Critical. Dengan rasio critical di 1 berbanding 2, dengan minimal 50 berbanding 100, tapi idealnya 60 berbanding 120% ke atas. Nah, alasan kenapa sih Koko Bear ngerekomendasikan 4 Gilded Dreams ini ada 2. Pertama, domennya resin efisien, dimana kamu bisa farming Gilded Dreams dan juga 4 diput memories yang bisa digunakan banyak karakter. Dan kedua, 4 Gilded Dreams ini bisa perform dengan baik. Mau style tim kamu itu Hyperbloom ataupun Aggravate. Nah, sekarang kita bahas di tim spesifik Aggravate dulu. Gak ada Hyperbloom-Hyperbloom-nya. Opsi selain 4 set Gilded Dreams dengan damage yang hampir mirip adalah 4 set Wonders Troop. Yang mana bisa kamu dapatkan dengan kamu mengalahkan World Boss. Opsi lainnya lagi adalah mix 2 set Thundering Fury, 2 set Marishasha Haunter, 2 set 80 Elemental Mastery, yang mana perbedaannya silahkan kamu lihat sendiri di layar. Untuk performa Sense Attack dengan Elemental Mastery di tim Aggravate, sayangnya Sense Attack perform 13% lebih buruk ketimbang Elemental Mastery. Sekalipun, scaling dari serangan Setos berasal dari attack dan juga Elemental Mastery. Untuk performa Goblet Electro dengan Elemental Mastery di tim Aggravate, bedanya sekitar 2%. Artinya, kalau senjata atau buff di tim kamu banyak Elemental Mastery-nya, maka Goblet Electro bisa lebih unggul. Tapi, kalau senjata kamu udah banyak damage bonusnya, atau kamu gabungkan dengan karakter yang kasih buff damage bonus, maka Goblet Elemental Mastery bisa lebih unggul. Tapi balik lagi, semuanya ke substat. Nah, sekarang kita bahas di tim spesifik Hyper Bloom. Pertama-tama, kamu harus tahu dulu perhitungan yang Coco Bear gunakan. Coco Bear menggabungkan dengan Nahida Singcu dan hanya menghitung damage Setos di mode burst-nya, yang mana Coco Bear hilangkan semua damage Aggravate-nya. Jadi, cuma menghitung damage mentah Electro-nya aja dengan memasukkan 10 damage Hyper Bloom ke dalam perhitungan, yang mana damage-nya bisa aja berubah tergantung dari jumlah Hyper Bloom ataupun Aggravate yang mungkin terjadi di tim. Di sini, kamu bisa lihat perbedaan damage yang tidak terlalu kentara untuk 4 set Gilded Dreams, 4 set Flower of Paradise Lost, 4 set Wonders Troop, mix 2 set 80 Elemental Mastery, dan juga 4 set Thundering Fury. Jadi, untuk opsi artifact-nya, silakan kamu pasangkan aja mana aja yang kamu punya. Untuk opsi Goblet Electro atau Elemental Mastery di tim Hyper Bloom, beda damage-nya di sekitar 2-3 persen. Artinya, silakan kamu pasangkan aja Goblet Elemental Mastery atau Goblet Electro kamu dengan substat yang lebih bagus. Sedangkan, untuk Surplet, Kokobar masih menyarankan critical karena si damage Electro-nya mau Aggravate atau nggak masih tetap bisa critical. Tapi ingat, Hyper Bloom nggak bisa critical kecuali kamu barengin dengan Konstellasi 2 Nahida. Nah, sekarang kita bahas weapon-nya. Ini adalah grafik damage untuk di tim Aggravate bersama dengan Kazuha. Sedangkan ini adalah grafik damage untuk di tim Hyper Bloom dengan Nahida dan juga Shinju. Jadikan ini referensi dan bukan tolak ukur baku. Untuk senjata-senjata yang tidak ada di layar artinya performa senjatanya ada di senjata terbawanya jadi nggak Kokobar masukkan. Kokobar akan highlight beberapa senjatanya. Khusus di tim Aggravate Murni, senjata dengan critical dan damage bonus akan memiliki value lebih ketimbang senjata dengan base attack yang besar. Contohnya, senjata slingshot refinement 5 bisa menjadi senjata terbaik untuk Setos dengan syarat kamu bermain cukup dekat supaya si pasif dari slingshot ini bisa terpicu. Senjata ini akan kasih critical rate yang besar di 31,2% dan juga damage bonus sebesar 60% di refinement 5-nya. Tapi, kalau kamu nggak bisa bermain jarak dekat, maka damage-nya akan minus 10% dan performanya akan terjun payung ke bawah. Sedangkan untuk di tim Hyper Bloom, senjata Cloud Forge yang bisa kamu dapatkan dari event 4.7 bisa menjadi senjata terbaiknya yang hampir bersaing dengan senjata slingshot. Di refinement 5-nya, senjata ini bisa kasih total 325 elemental mastery. Tapi ingat, khusus untuk kamu yang menggunakan senjata Cloud Forge ini, maka gunakanlah pada Setos di tim Hyper Bloom untuk hasil yang maksimal, bukan di tim Agravet. Dan satu lagi adalah senjata Hunter Spot. Hanya aja, perbedaan damage dengan slingshot di tim Agravet ataupun dengan Cloud Forge di tim Hyper Bloom tidaklah begitu banyak. Dan Coco Bear lebih menyarankan untuk kamu lebih memprioritaskan untuk memberikan senjata mahal dan langkah ini untuk karakter cat-cat tag lainnya. Dan biarkan Setos menggunakan salah satu dari dua pilihan senjatanya, slingshot ataupun Cloud Forge. Nah sekarang kita akan bahas untuk tim comms-nya. Tapi, sebelum membahas tim comms-nya, Coco Bear pengen kasih tau untuk beberapa pemain yang mungkin khawatir karena damage burst dari Seto dianggap damage cat-cat tag. Tenang aja, Burst Xingqiu, Yelan, Beidou, Fizzle Chenem, dan juga Toma bisa dipicu menggunakan serangan normal attack di mode burst-nya. Yang gak bisa hanya kalau kamu menggunakan cat-cat tag level 2-nya. Tim pertama, tim Agravet dengan format 1 Electro plus 1 Anemo dengan 4 Fury Decent Venerer untuk menurunkan Electro Resistant sehingga damage Electro dan juga Agravet akan naik. Dan terakhir adalah karakter Dendro untuk membuka gerbang kuiken terjadi supaya Agravet bisa terpicu. Nah, supaya maksimal, opsi Electro-nya bisa kamu gunakan yang off-field DPS seperti Yae, Fizzle, ataupun Beidou. Opsi Anemo yang terbaiknya adalah yang bisa melakukan crowd control seperti Kazuha, Sukros, ataupun Fenty. Dan untuk opsi Dendro-nya lebih disarankan Kirara untuk memberikan shield kepada Seto selagi dia on-field. Atau kamu juga bisa mengganti opsi Anemo-nya menjadi Chongli dan Dendro-nya menjadi off-field DPS seperti Nahida atau Dendro-MC. Bersama dengan Chongli, semua resisten musuh akan diturunkan 20%, yang berarti damage Agravet ataupun spread di tim kamu akan meningkat. Nah, tim kedua adalah tim Hyperbloom. Gabungkan dengan satu Dendro off-field seperti Nahida yang menggunakan 4 set di Foot Memories untuk menurunkan resisten Dendro sehingga damage Hyperbloom akan maksimal. Gabungkan dengan satu Hydro off-field seperti Gielan, Sinchu, dan Kokomi. Dan satu lagi-nya bebas. Tapi, buat Kokomi pribadi menambahkan karakter Dendro lagi adalah opsi yang terbaik seperti Pai Chu, Yaw-Yaw, atau Kirara. Tujuannya untuk memunculkan Double Dendro Resonance yang gampangnya akan meningkatkan 100 Elemental Mastery satu tim. Opsi Cryo juga bisa digunakan seperti Diona, Layla, atau Rosaria di mana kalau Cryo konsisten di-apply maka Freeze bisa terjadi. Plus, Bloom yang dihasilkan lebih banyak sehingga Hyperbloom terpicu lebih banyak. Atau opsi Electro lagi juga nggak ada masalah seperti Beidou Fiselyae atau Kukishinobu sehingga Agravate lebih banyak terjadi. Nah, pertanyaan dari setiap pemain adalah worth it nggak sih sebagai kitabu Setos? Jawabannya tergantung. Kalau konteksnya adalah untuk eksplorasi dan kamu suka dengan karakternya maka buatlah Setos. Tapi kalau konteksnya untuk mengejar meta di Spiral Abyss Koko Bear merasa banyak karakter yang mengungguli damage-nya Setos khususnya di tim Agravate. Tapi di tim Hyperbloom Koko Bear bisa merasakan damage-nya tajam. Karena sepengalaman Koko Bear kalau seorang karakter Electro bisa mencapai di sekitar 700-900 Elemental Mastery akan sangat disayangkan kalau kita nggak mainin di Hyperbloom. Anggap aja musuh yang udah diturunkan resistennya dengan di Put Memories dan Setos kamu punya 750 Elemental Mastery maka damage per satu biji Hyperbloom-nya bisa mencapai 25 ribu. Atau bahkan kalau kamu bisa mencapai di seribu Elemental Mastery damage per bijinya bisa mencapai sekitar 30 ribuan. Plus yang bagusnya lagi sekalipun Setos kamu dibuild dengan tinggi Elemental Mastery hal ini tidak akan mengorbankan damage mentah Electro-nya. Salah satu kekurangan dari Setos yang Koko Bear rasakan adalah ketika kamu melawan boss yang damage-nya kuat terus kamu nggak bawa shield kamu bakal merasa Setos ini squishy aliasnya kayak lembek banget. Tapi ada dua kelebihan Setos yang Koko Bear pribadi suka. Yang pertama adalah dia bisa dimainkan di tim solo Electro dengan energi recharge yang mudah tercapai. Terus kedua Setos juga bisa perform dengan maksimal sekalipun dengan senjata yang relatif sederhana alias free to play. Tapi ngomong-ngomong sederhana nih binatang apa yang hidupnya sederhana ala kadalnya. Nah semoga video ini bermanfaat. Saya Koko Bear. Oh wow! Terima kasih sudah menonton video ini.